Sampai kapan kita malu bertobat kepada Allah Kataulah kau muslimin Azab tak akan turun Kalau kita semuanya beriman Dan benar-benar beriman Bukan hanya lips Bukan hanya di bibir kita mengatakan beriman Tapi benar-benar ejawantahnya kita beriman Kita rawat anak yatim Kita rawat pakil miskin Kita rawat orang terlantar Kita lindungi orang tua Kita lindungi orang teraniahnya Kita tegakkan hukum dengan benar Ini benar-benar beriman Selama ini kita mengatakan beriman Tapi kita lihat Hanya memutuskan kasus pembunuhan Kita mesti bertele-tele Naudzubillah Wahai umat Islam Wahai rakyat Indonesia Ayo muliakan ulama Muliakan zuriyat Rasulullah SAW Muliakan mereka orang-orang yang memang mengajak kepada kebaikan Mengajak kepada Quran Hidupkan masjid Hidupkan masjid ta'lim Jangan biarkan masjid hanya tempat sujud Masjid Masjid bukan hanya tempat sujud Tapi disana tempat menggali ilmu Membesarkan ekonomi umat Merawat umat Merawat umat Merawat uhuwa Sampai kapan Kita mengatakan bencana itu Hanya hal biasa Bisa jadi kemuslimin Bencana yang bertubi-tubi datang di negeri ini Dikarenakan memang Kita telah melawan Allah SWT Kita telah benar-benar menantang Allah Kita telah benar-benar menguji Sehebat apa Allah Astaghfirullah 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 Kemuslimin Di penghujung majlis ini Kami hanya mengajak Yuk Ayo kita kembali kepada Allah Kembali kepada Quran Kembali kepada Sunnah Ayo dekati para ulama Dekati para alim Yang mereka benar-benar lurus kepada Allah Tujuannya Minta nasihat Wahai para pemimpin Minta nasihat Wahai para calon presiden Wahai para calon bupati Calon gubernur Calon anggota dewan Minta nasihat Kepada siapa? Kepada para ulama Yang mereka berpegang teguh Kepada Al-Quran Dan Sunnah Rasulullah S.A.W Mohon maaf saya Ilalikam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh S.A.W. S.A.W.